lebih dari 15 tahun yang lalu Presiden kita waktu itu mengampuni pengemplang pajak pengemplang BLBI itu ratusan triliun buat para konglemerat yang hitam, yang jahat 2017 kemarin Presiden yang hari ini antum semua tahu nama Presidennya melakukan pengampunan pajak yang disebut tax amnesty diperkirakan subsidi yang diberikan kepada para pengemplang pajak sekitar 3.000 triliun rupiah satu setengah kali dari APBN kita PKS ingin memberi keadilan kepada rakyat kecil kepada 105 juta pemilik kedaraan berbotol roda 2 kita bebaskan pajak buat mereka kita sudah hitung-hitung berapa yang diberikan kepada rakyat kecil yang jumlahnya 105 juta itu itu hanya 33 triliun rupiah sangat kecil dibanding yang BLBI ratusan triliun yang tax amnesty 3.300 triliun ini cuma 30 triliun tapi insyaallah PKS yakin masyarakat Indonesia walaupun coba dibebaskan sebesar itu insyaallah masyarakat Indonesia akan bersyukur dan mulai sedikit demi sedikit merasakan adanya keadilan di negeri kita ini dan siapa yang memperjuangkan itu itu adalah PKS Partai Keadilan Sejahtera pajak penghasilan 8 juta kita bebaskan sudah kita hitung juga berapa yang diberikan kepada mereka umumnya ini adalah warga negara milenial yang penghasilannya belum besar kita hitung itu paling-paling 25 triliun rupiah per tahun kecil apa besar bersyukur apakah kita insyaallah jadi ini sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia PKS Partai Islam PKS memperjuangkan keadilan kalau partai lain memperjuangkan memberikan kemudahan penghapusan pajak kepada pengusaha besar PKS kepada rakyat kecil rakyat Indonesia Allah siap Alhamdulillah alhamdulillah 你们 melalui selamat kemudahan Terima kasih.